Intro Kita lanjutkan kembali dua sisi saya memberikan kesempatan ke Bang Margarito Bang Margarito, ini dari kita membuka untuk perspektif dua pakar hukum Tata Negara yang berbeda Tadi kalau Mbak Bivitri bilang, ya bisa aja nih jadinya kampanye terselubung Dan juga gimana cara yang kita membedakan seorang presiden itu turun melepaskan fasilitasnya sebagai presiden Jadi kecematan Anda melihat bagaimana? Gampang kok, tapi begini Saya mau bilang dulu begini nih Kalau tadi amati lihat Erik sama beliau berdua tadi debat gitu kan Terus off air, ngobrol lagi itu Mengingatkan saya apa, Pak Natsir dengan Pak Jo Pak Natsir, Almarhum Pan Natsir dengan Pak Jo, Johannes Lemena dari Ambon, di kampung saya gitu kan Berat panas tapi asik-asik itu oke, jalan sama gitu Menarik gitu ya, jujur saja itu menarik Berbeda pendapat kan biasa ya Bang? Nah, itu menarik ya Demokrasi Apa ya, apa itu menunjukkan apa, kesadaran etik, blablabla Keadaban politik, blablabla, kedewasan, macam-macam lah Dan jujur saja saya appreciate Anda berdua ini Sebagai politisi muda gitu ya Emang harus memberikan contoh gitu ya Balik lagi pertanyaan saya nih Pertanyaan saya balik lagi, bagaimana memaknai tadi pasal Oh iya Biasalah kalau tafsir melihat-lihat seperti itu Terus mau apa? Jadi wajar nih berbeda tafsirannya Oh enggak Enggak Kalau menafsir, kalau tafsir hukum gitu ya Ada prinsip-prinsipnya Cara menafsirnya ada Nah, kalau misalnya tadi Mbak Fifi bilang pasal ini begini-begini-begini Itu kan mau cek intensinya Maksud originalnya, maksudnya betul yang apa sih gitu ya Nah, memang tidak ada pilihan Kalau mau cek itu ya Cek perdebatan Disalah perdebatan Kan pasti ada rekord Mesti cek disitu Apa sih yang diorang mau dan kata presiden ini apa nih barang ini Terus dibawah ini apa ini Itu mesti cek Karena pasti ada perdebatan, pasti direkord itu Sejauh yang saya tahu gitu ya, pasti direkord Begitu Boleh saja, kayak tadi dibilang ini sudah kampanye terselubung Oke, saya bisa bilang secara material kampanye Misalnya begitu ya Tapi ya itu penilaian-penilaian kita, mau apa? Persepsi publik Persepsi publik, oke Gak bisa dibendung Gak apa-apa Begitu Apa gitu, mau bilang apa? Secara material saya boleh bilang iya Tapi dari segi, kalau kita bicara ilmu ya gitu ya Presiden memang selalu menjadi sorotan Tindak tanduk dia Sepanjang, bukan hari ini aja Sepanjang lima tahun ini sudah jadi Kalau presiden yang ingin maju lagi Biasanya dia tidak akan bersifatasi secara politik Di ujung kampanye aja Dari awal itu dia punya tindak tandu Bikin ini, bikin itu Karena itu semua dinilai Jadi sebenarnya kampanye itu tidak di ujung aja Kalau kita bicara dari itu Tapi itu kan sesuatu yang tidak dirumuskan secara hukum Yang bisa kita lihat adalah Itu tindakan-tindakan pemerintahan Yang dipersepsi oleh orang-orang politik bahwa Loh ini ya, investasi ini So oke aja, gak ada masalah Jadi Anda juga melihat gak ada masalah yang dilakukan Pak Jokowi Misalnya makan bakso, main sepeda Gak ada masalah, kalau orang politik bilang urusan mereka loh Waduh, saya gak mau urusan itu Terserahlah Dan itu biasa aja sih Cuma begini, begini, begini Saya memang di batas tertentu gak suka Tetapi saya mesti bilang bahwa yang dia bilang itu benar Politisi selalu memiliki alasan untuk satu tindakan Dan selalu seperti itu menyiapkan alasan Bila tindakan itu gagal Kata Cursil Kalau sekarang Anda melihat alasan apa dari tindakan Pak Jokowi? Saya agak susah mendebak Orangnya punya pikiran sendiri Saya gak bisa tebak-tebak gitu Berspekulasi seperti itu, saya gak bisa Begitu, kecuali kalau kita ngobrol di warung kopi Oh boleh begini lah Itu warung kopi juga oke lah Oke, kalau itu saya tanya politisi, saya tanya politisi Kalau Anda bisa menebak apa nih dari tindakan Pak Jokowi itu? Ya begini Mbak, memang ini setipis apa Mau katakan, bahasanya apa ya adik-adik Setipis rambut Karena kenapa? Semua itu ada di tempat saya Contohnya seperti itu Jadi antara melakukan baik, benar Apakah ini sesuai etika Batasannya memang sangat tipis Mbak Nah, hanya saya setuju dengan Bang Margarito Tadi kami juga berdebat sama Bung Yandri Ini adinda saya, sama-sama kami di DPR Berbeda pendapat itu sangat wajar Hanya yang penting Mbak Duyang Gia Dan kita semua yang menyaksikan ini Jangan sampai perbedaan pendapat Menjadi dilakukan represif Nah, itu saja Karena pemilu ini harus jujur, adil Bang Eriko yang baik Kenapa ujung-ujungnya selalu kerepresif? Kayaknya Anda ini merasa sangat tertekan sekali sekarang Nah, kalau saya tertekan Sudah tidak bisa senyum lagi Mbak Duyang Gia Bahwa mau menang Saya jadi penasaran itu, benar ada represif Mau menang wajar Tidak ada yang mau kalah Betul Bang Margarito Kalau ada orang yang mau kalah, sudah keliru itu Nah, tetapi menang dengan cara Yang memang wajar dan baik Nah, batasannya sekali lagi Sangat tipis Seperti itu Di pilkada gitu ya Kita tahu kita dengar Ada yang shadow Begitu Calon shadow Ternyata dia juga cari akal menang juga Penalanya dia diurusin juga Pada orang gitu Oke Ya, calon penggembira Tau-tau begitu masuk Dia lihat-lihat keadaan Wah, gue menang aja deh Penalanya disuruh Ada itu Begitu itu Biasa saja Saya mungkin mau Saya membayangkan Barangkali susah buat Bang Eriko Untuk mengatakan sesuatu secara lebih lugas Sebagai politisi Ada kekhawatiran ini Itu dan lain sebagainya Tapi Kalau saya mungkin ingin menempatkannya Dalam konteks hukum Kenapa tadi saya pakai istilah Kampanye terselubung Karena satu Secara hukum Memang Model-model Seperti yang dilakukan Tadi ya pencitraan Karena memang kita mau Komparasinya dengan Keadilan bagi semua paslon Kan begitu ya Itu kan yang tidak ada Nyatanya makan siangnya Hanya pada Apa Tim dari Kosong dua Misalnya gitu Tidak apa-apa Itu suatu fakta Sementara tidak untuk Kosong tiga dan kosong satu Nah tapi Ketika mau dipermasalahkan Secara hukum Kita punya kesulitan Makanya dibilangnya Kampanye terselubung Apapun nanti kita bisa Terminologikan Tapi kenapa kesulitan itu terjadi Karena satu Secara hukum Kalau dibawa ke bawah selu Memang belum bisa diproses Karena nyatanya Pak Jokowi Tidak cuti sekarang ya Sekarang Tidak tahu besok-besok Jadi Diproses juga Ya mungkin bukan Mungkin iya dan seterusnya Nah kemudian Yang kedua adalah Kalau tadi bicara etika Kita kan misalnya Kita melihat segala sesuatu Misalnya saya melihat Mbak Anggi pakai baju warna biru Yang saya lakukan Saya tidak akan langsung Buka undang-undang Salah enggak pakai baju warna biru Yang akan saya lakukan adalah Saya memproses dulu Dengan akal sehat saya Benar enggak nih Mbak Anggi sekarang pakai baju warna biru Bagus enggak dampaknya Baru kemudian Saya baru cek Ini melanggar benar enggak ya Melanggar Baru saya cek Nah jadi Yang barangkali banyak sekali Dan ini sebenarnya sudah terbukti Dengan banyaknya kampus Yang juga sudah menyatakan Soal demokrasi Yang sekarang Dilihat dengan Bansos Dengan banyak hal ya Yang sifatnya Kebijakan-kebijakan Yang kemudian diarahkan Untuk Mendukung 02 Itu Sudah mulai dilihat Oleh masyarakat Paling tidak sebagian Sebagai suatu Bentuk dukungan Tapi Pak Jokowi-nya Belum bilang Secara Terang Walaupun sudah dilakukan Nah jadi mungkin Disitu letaknya Mengapa kita Harus mengatakan Ini kampanye terus lubung Karena cutinya belum ada Jadi maunya gimana Diklir aja langsung Kalau misalnya Memihak gitu Kepada salah satu pasar Betul Tapi masalahnya itu tadi Pak Jokowi kan tidak Dalam konteks Petahanan Oke Dan relasi Izinkan saya juga menambahkan Relasi satu lagi adalah Relasi Pak Jokowi Dengan Gibran maupun Prabowo Sebenarnya beda Kalau kita lihat Yang suka dipakai kan Obama dengan Hillary Clinton Obama dengan Hillary Clinton Itu bukan hubungan Bapak anak Pak Jokowi Dengan Gibran maupun Prabowo Tidak satu partai Sebenarnya Ini yang Unprecedented Dalam Politik Indonesia Nanti saya akan minta tanggapannya Bapak-bapak di sebelah kanan Usai jeda nanti Kita lanjutkan Satu lagi Di dua sisi Bapak-bapak di sebelah kanan Terima kasih Bapak-bapak di sebelah kanan Bapak-bapak di sebelah kanan Terima kasih